Udah minum vitamin? Udah Hmm, paket banget, tiba-tiba muncul Iya, lagi nunggu dicemput, jadi Karena bosen nggak apa-apa, cur macu Sendirian kah? Iya, sendirian Hari ini, nunggu sendirian Agak ngaleg ya guys Sendirian, iya sendirian Udah makan, curah Nganakan banget, iya soalnya lagi Udah selesai sih dia kegiatannya, jadi Lagi free, lagi nganggut Sebenarnya nunggu dicemput Yaudah, kepikiran aja tiba-tiba suruh Biar pada gua pun Belakang apa, ada apa? Ada ini? Bintu? Dijemput siapa? Nah, kamu kan Kamu udah sampai mana? Kamu udah sampai mana? Disini senyalnya tuh agak Culek gitu guys, jadi Jadi aku mau hapus tau Nggak hamput-hamput Udah sampai perempatan Oke, ditunggu ya Nanti perempatan belok kiri, abis itu belok kanan Nanti perempatan belok kiri, abis itu belok kiri, abis itu belok kanan Thank you, kamu juga Lagi isi bensin Oke, ditunggu Suamanya kecil Emang iya? Bentar, coba aku gedein Nanti HPnya kali Hai I'm back Karena tadi Ini gimana cara Itu inkomennya sih Tadi mati lampu guys Jadi Biasalah Apa Wibanya hilang Ini jaman Macet Macet Aku takut apa sendirian Terus nanti lampu Enggak Eh, disini lihat ya kan Bener-bener Enggak ada orang Enggak ada Sendirian disini Nih Enggak ada Sendirian disini Nih aku Tunggu kosong Masih ke sana juga Sampai ujung sana itu kosong Tapi enak tau, kayak gini Kayak sepi Menyendiri Ini Aduh Sinyalnya Lepuk banget disini Sinyalnya Salah Tadi kegiatan sama siapa Sama Siapa ya Spill masker Ini tuh jadi Aku double masker gitu guys Dalamnya ini Luannya ini Kayak kain gitu Jadi kecil Tapi dia bisa di Buka begini Sakit Nucu kan Kegiatan apa JGTTV Bukan Bukan JGTTV Bukan Tradition TV Dan yang lain Enggak backup guys Jadi Gak mungkin Kalau shooting Apa JGTTV itu Bukan Kegiatan apa Jadi Latihan Enggak Bukan Ya Keep up Ladies Bukan Spill Spill barang yang ini Bukan Spill barang yang ini Bukan Spill barang yang ini Sani TV Amin Doin 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 Cucu 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 Suara kamu kencengin Nanti kayak track teyak guys Mas Emang kayak gini Soalnya gimana gak Hehehe Hehehe Udah lu sidami Selamat Krisna Putri Congratulations Kira Hehehe Hehehe Kirain Jadi pake tiga masker Enggak ini dua kok Cuman Emang ini Bisa di Lipet gitu Jangan Bisa gini Bisa gini Nah Hehehe 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 banyak juga yang bilang di DM katanya tiga masker no ini dua guys lagi suka pakai kardigan ya enggak juga sih sebenarnya emang kayaknya lagi ringan aja bukan lagi gak suka biasanya soalnya dari dulu emang suka pakai kardigan cuman gak tau yang keliatan aja di lemari video call, oh iya sesi video call ya Bon enggak enggak selamat menikmati kopi ya bun? iya aku belum beli kopi itu tuh hari ini kayaknya beli kopi ya kopi kotak kopi kotak kopi terus ya because i love coffee iya iya Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. filternya lagi kegiatannya iya barusan udah selesai sih saya udah selesai semua mari kita cek gimana ya ceknya lagi sakit GWS semoga cepat sembuh dan semoga cepat bisa kembali berkegiatan lagi ini Redmi Note 10 aku suka sih sejauh ini dibandingkan yang sebelumnya Redmi Note 9 soalnya ini tuh lebih kecil kalau aku kan yang 9 itu yang pro jadi emang menurut aku agak sedikit gedean untuk ukurannya yang ini tuh lebih pas lebih enak digenggam terus habis itu enak sih ini speknya semuanya juga menurut aku lebih bagus ini B.A. Moon On betul dong ini bagusnya aku suka warnanya juga oke oke soalnya aku kan aku gak terlalu suka hape yang terlalu besar kan maksudnya ini lebih tipis juga lebih selim dibandingkan yang sebelumnya enak sih Zuzuli sekarang aku ini maksudnya aku lebih sering pegang ini ini buat nonton semuanya kayaknya ada disini belum jel online enggak 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 lupa soalnya yang eh enggak tau sih ya lupa enggak ya oh enggak soalnya disini aku pakai yang apa sih yang kayak pola gitu loh guys jadi yang yang gambar gitu sama ada fingerprint disini sama ada apa namanya face unlock juga aku mau baca-baca komen info sesi video postage performance ternasih belakang 12 Agustus Chinese sesi 3 chan 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 ini hiner bener emang lucu banget kalian panik bayi gila lucu deh aduh saya lupa war buset bisa dipakai jean penglaris terimakasih jean terimakasih jean terimakasih jean terimakasih melariskan video call saya itu brutal katanya katanya suka yang brutal brutal begini cepat gitu ya cepat banget cuma hitungan detik sudah sold out alhamdulillah terimakasih aku belum beli udah sold out hebat bicak sana cepet banget tegas jahat banget katanya katanya ini ada juga semenit kurang emang iya oh chani duluan kirain ara iya chani dong chani lah astagfirullah bercanda ya guys bercanda bercanda jangan nanggap serius pembuka dari chani ini ya saudara-saudara apa sih ini maksudnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gokil wihdi lucu di komedinya gokil gox cek 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 tangannya pada gercek Tidak lagi Tidak lagi kita baca Tidak mau nambah sesi Tanyakan kepada C.O.T Semua sayang Cishani Terima kasih Gemes deh kalian Love you too Cepet ya Untung gue ikutnya Mau curhat tuh boleh Cishani presidenku Love you guys Terima kasih ya Udah mau video call sama aku Aku heran deh Kenapa ya bisa Secepat itu Tapi aku Terima kasih First time video call sama Cici Wow thank you Terus aku seneng banget deh Video call tuh pasti ada Orang baru gitu loh Yang Gak tau seneng banget ya Bertemu orang baru Yang mau video call sama aku And here finally And here finally Thank you loh om Udah malah Oh iya belum 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 hadar Belum hadar Tidak lagi ya Bingung Bingung dong Atau nonton di showroom Kayak gini kan juga Bisa ketemu guys Lagi ngapain Gak but Duduk-duduk aja Buong Sampai jumpa ya Yang Bingung Tidak Ya Bingung Mata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bayangin aja kalau aku enggak showroom, aku kayaknya lebih bosan, jadi lebih gabut. Aku enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Cara menjadi masjid. Cara menjadi masker shiny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kali kelihatku Tampus sengaja diriku Menonton dirimu Memang banget di afalin lalu nih Kalau putih tangan yang lebat Mata tajam dan sinyum Manis Kerasaku sudah Terlikat Besok namamu Salahkah Ku menemukanmu Walau tuh Merocokku dirimu Tapi aku Sudah tak bisa Hilang karena Hatiku Mekaku Sudah terserah Ayo showroom Kok lagi showroom Showroom Oh showroom Ada tete cantik Ada tete melodi cantik Oke Aku Jadi Maafnya Shani mendadak Ini lagi showroom ya Oke dengan ini saya nyatakan Bahwa Shani Sedang showroom Dari kapan sih Dari kapan sih kok mana diem-diem aja Nggak jam 5 tadi Jam 5 an Takut nih pasti Takut nih pasti Tuh Bikin dek-depkan Bang Jabin biasanya suka muncul di showroom Bang Jabin biasanya suka muncul di showroom Apa? Bajinya warnanya banget ya Kan dia nanti pagi mau bekerja Oh Habis kotok Habis kotok Takut weh Kenapa kok Kenapa kok Salahkaku Salahkaku Menyukainu Oh oh Kok aku panit Kenapa panit Oke kita bikin panik lagi ya Gimana caranya kita bikin panik lagi Tete melodi nyatakan bahwa Shani Rana Tio Ih ulangi dari pertama Tentunya mana airnya Makanya itu tuh disini Tidak tau gue Coba ini Saya Yelogi 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 Saya sendiri Gitu Ih mana Kok gak ada Barang kalau abisin ya Iya iya abisin aja Itu ada kentang sih Avocadonya tuh kasih siapa satu lagi Ini saling lo gak saling Mau gak kamu avocado Avocado milk Boleh Nanti Ada yang minum gak? Gak ada Kelebihan aku belinya It's not coffee It's not coffee Gana sih Ini Belum di sana Ya kan Di sini Kita Aku sama Teteh udah merencanakan Buat makan dari jauh-jauh hari Tapi Makan apaan? Ya Utin Teteh suka nganjaknya Iya apaan Shani susah banget diajakin Aku tuh gak pengen banget ya Ngajak Shani Gitu kan Tapi dianya suka gak mau Bukan gak mau Ini nih udah ada nih Ada Ayo kita nyanyi Lagi Lagi Lagu suka Doremi Jangan lupa dengerin berdebar Doremi Coba Coba Oh gitu Oke oke Tak sengaja diriku Menonton dirimu Belum hafal yang awalnya Oh lebat Salah Salah Salahkah ku menyukaimu Walaupun bertemu dirimu Tapi aku sudah tak bisa hilangkan Rasa ini dari hatiku Tidakah ku suatu saat Beratemu Oh idol aku Walau semua Ini kelasan Sungguh Karena ku jatuh Mana sih salah Ini banyak yang salah Sebenernya Tidakah ku Ada Oh idol Tidakah ku hilang Suatu saat Tidakah ku pastikan Mana mau hilang Ay 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 Merci juga banget ya Saya kira Salahkah ku menyukaimu Walau Kuloo bertemu dirimu Tapi aku Sudah tak bisa Hilangkan Rasa ini dari Hatiku Bisa kah ku Suatu saat Mengapaimu Oh idol aku Walau semua Ini terasa semua Karena aku jatuh Padamu Yang tak tahu Aku Seorang yang Mungkin Bisa saling kenal Dan jadi teman Meski kau jauh Dan tak tergapai Tapi kau Tidak Semesta pertemukan Kita Sampai Kau Menyukaimu Walau belum Berjumpa Tapi aku Sudah tak bisa Hilangkan rasa ini Dari hatiku Bisakah ku Seratus saat Menggapainu Oh idol aku Walau semua Ini terasa semua Karena aku jatuh Padamu Yang tak tahu Aku Ada Dan Lumayan Lumayan lah Lumayan Berapa nilainya Cerrrr Nilainya awas loh kalau kecil Nilai Ini Nilai dari Itu Eh apa Gitu Tadi apa gak sih lagunya? Iya sih parah banget Ihh belum hafal 100% Uuuu Oh iya Harus tersenyum ya Masih ada ya jutek-juteknya ya Uat Kak Ais Ini ada Kak Ais Dan Bang Javid Jadi hari ini Mulai Mulai Tapi tetep masih terbantah sih Kita bekerjanya Betul Uluuu Uluuu Gitu Tata Oli gimana dong Mendengar lagu Siska Aku lagi ceritain dong Aku seneng banget Siska punya single Terus Ehm Apa namanya Lagunya tuh sesuai gitu sama yang dia Dia kan halu banget ya Gimana kan Nah Dia tuh kayak Menceritakan tentang diri dia gitu Iya Bagus sih Terus langsung familiar gitu Pas denger Apa Refnya kan Gimana Gimana refnya Salahkah ku menyukaimu Walau Walau Apa sih Salahkah ku menyukaimu Walau belum bertemu dirimu Ya Tapi aku Sudah tak bisa hilangkan Masa gak apa Iya Gimana ya mas Langsung apa Sibuk nih tata kita Itu Rhapsody 11 juta katanya Woi Thank you so much Streaming terus ya guys Gimana menurut Seneng gak Shani Seneng Rhapsody bisa sampe Rhapsody Seneng banget Seneng gak ya Bisa sampe Seneng banget Aku streaming di Spotify Terus jadi orang-orang tuh ternyata tau Oh iya ternyata lagu JKT ada yang gitu ya Iya Terus jadi seneng kan Banyak yang gak tau juga itu lagu JKT Iya terus temen-temen aku juga di story kan kayak Oh iya Mbak JKT Rhapsody Wiii Berarti kan temen-temen aku juga banyak yang Naksudnya kadang gak ngikutin JKT terus jadi tau gitu Oh Rhapsody lagunya JKT Makasih Temen aku juga ada yang kayak suka ngirim story Oh iya Ini ada lagu Rhapsody di radio gitu Wiii Suka kirim-kirim Waktu itu aku kan di Palembang Terus dengerin dari radio kan Terus tiba-tiba diputer Rhapsody gitu Oh iya Langsung pura-pura nyanyi aja gitu kan Masuk nyanyi gitu loh Ih Rhapsody ini puter gitu di kota-kota Apa lain gitu selain Jakarta Yang syutingnya sampai kulit Sunny terbakar ya tadi Iya Kenapa? Sampai merah-merah disini Iya jadi ke Ais yang temenin aku dari Ini dia nih Ini fotografernya Silahkan lihat situ Ini dari Ais Ini Ais Namanya Syarif Salah Kan nikah aja Jadi Ais nemenin waktu syutingnya Rhapsody Salah satu manajer yang nemenin Terus pertama kali ya nemenin video klip keluar kota ya Ais Terus gimana perasaannya? Seneng ga? Seru banget deh pokoknya Ngurus anak-anak Ngebangunin Ngebangunin 16 anak setiap pagi ya Iya Terus kan anak-anak ga semuanya gampang bangun kan Rata-rata susah ya bangunnya Iya Nah disitu juga ada drama waktu itu Apa itu? Kamarnya melatih tau ga? Eh? Kamar tadi Mas Teddy Terus Kamarnya melatih kekunci malam-malam Kita sama abis itu Tamput dong Tamput dong Tamput dong Terakhirnya dia dari ini Manjat-manjat loteng baru masuk ke dalam Ini Kenangan kamarnya dia Manjat loteng Oh Ngelatih Ih kok ada lawat Aku kan ga bau Oh Kekunci dari dalam Kekunci dari dalam Jadi kan waktu itu Tapi melatihnya di luar kan Di Tirta itu kan Jadi Kotel itu Orang penjaga itu kan adanya sore doang kan Kalau malam kan mereka udah ga ada Kebetulan kita abis utin itu kan malam banget kan Terus orang itu ga ada Karena kita di Ubud jauh banget kan Terus ternyata orang itu mungkin lupa Kekunci deh tuh Apa sih hotelnya Oh dikunci sama dia Kamarnya si Melati Kamar tanah Anak itu mau tidur dimana Akhirnya panjat loteng Melati Siapa lagi lah tuh Hati liat Gua tidur enak Lu mah enak tidur mulu kan Iya tidur mulu Iya tidur mulu Oh iya iya bener nih Jadi Ini Kak Ais yang temenin aku ya Dari pagi Dari wake up bangunin Emang Shani bisa terbakar Aku baru tau Shani bisa terbakar Shani itu adalah member yang paling gampang dibangunin Dicat langsung Shani Oh iya iya kan senternya Kalo engga Gak mungkin Udah bangun Kak aku Udah Udah siap ya Shani selalu tidur Gak boleh aku siangkan bangun gitu kan Jadi udah suges Jadi bangunnya pasti cepet Mos Gak perlu digudur-gedur dulu Kalo Shani udah Oh Shani di atas Padahal kamarnya paling jauh ya Tapi udah yakinannya kalo dia udah bangun Kalo Shani Jadi gak perlu dibangun lagi kalo Shani Ini mohon maafi aku tiba-tiba ada di shownya Shani Gak apa-apa Tiba-tiba 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 Pasti seneng mereka Shobi sayo Yoi sayo Yoi sayo Slogennya kayak gitu ya Kak Syarif Kak Syarif Tuh idaman bener Shani Shani kalo misalnya tipe cowok Shani kayak gimana sih Tipe Tipe Kan tanya tipe Tipe yang dewasa Uduh dewasa Dewasa tuh kayak gimana Dewasa tuh Dewasa tuh Dewasa Jadi udah Nganapan gitu Pemikirannya Iya bener Lebih tuh pemikiran sih dia Gak bocah Ya udah ya Karena kan dari tadi Shani dim aja Jadi aku ngebajak aku jadi hostnya Boleh Aku bakalan tanya-tanya Shani gitu kan Kalian mau tanya apa lagi sih nih Silahkan ketik Nanti aku tanyain Shani Kak Syarif Has dimana Aku belum dewasa katanya Gak apa-apa bisa diajarin gitu kan Betul Ayo siapa mau nanya Nanti aku tanyain Shani Kalau belum dewasa Ternyata kayaknya Beban hidup Mau nanya apa ke Shani Nanti aku bacain Oh ini tuh agak delay dikit gitu ya Shani Pantesan Coba kita Dia masih di jalan ya Iya Mau tanya apa yuk cepetan Oh suami Shishani yang di MV apa kabar katanya Baik Wih baik 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 Jadi sebenernya dia itu siapa sih Hah Itu suami gue bukan saya Hahaha Wih Kalian jangan ngomongin tentang suami Dia ada yang sensitif Ya gak bisa Kalau ngomongin suami Rapsodi Dia udah di depan KAIS Gitu Ketauan dia suka nanya-nanya Nanya apa Ayo nanya Pokoknya waktu Shani Aduh ini banyak banget Gresyan apa kabar katanya Urusin Shani Gresyan apa kabar Shian katanya Baik Cuman kan yang mau lagi jarak ketemu aja Jadi ya Gitu deh Terus nanya apa lagi Ih pada takut deh nanyanya Nanya aja Nanti aku tanya sama Shani Kalo makan pedes cabenya suka disingkirin gak? Gak suka pedes Jadi kalo misalnya ada cabenya Pasti gak dimakan Oh kayak gitu Jadi karena Shani gak suka pedes Terus Apalagi Mana ini tadi Aduh banyak banget ini yang ngechatnya Gak kebaca Aku boleh gak jadi apa Aku boleh gak jadi apa sih ini Iya kan Iya mau kayak gitu Aku boleh gak jadi ade nya Shani Boleh Nanti cerita sama kakak Shani sama Shani gitu kan Ada yang berlain aku banyak ya Wow Sifat nyebelin Sifat nyebelin Shani kalo di teater gimana Gak tau Nyebelin Shani Aduh aku bingung deh Shani nyebelinnya apa Paling kalo misalnya lagi Apa namanya gak aktif di sosmed gitu Itu kan nyebelin ya Orang-orang nunggu gitu kan Terus Jadi guys Temelody itu adalah salah satu member yang suka ngingetin aku Sama kayak kalian sama Aku udah bukan member ya Shani Aku udah lama ya Maksudnya Udah 3 tahun udah bukan member Iya ada gila-gilanya nih Shani Masih menganggap aku merah tapi gak apa-apa Karena aku tetep udah gitu kan Aku masih keluarga JKT Biasanya ada Iya pokoknya aku jadi polisi sosmed aja Kalo member yang jarang bersosmed Misalnya ketemu aku pasti aku tanyain gitu Terus apalagi Inget gak sih mototetiknya Kayaknya kamu sebelah kiri deh Muka aku kayaknya gak jebak gedebisan Gak jebak gitu Kan seorangnya seorang sani Iya kan aku bacanya sebelah sini Gak apa-apa kan tukang ngatur Nyalain doang boleh gak AC AC lagi AC nya Saat hidupin aja Halo silah Apa nih Susah banget sih bacanya Itu sama aja mbak kanan kiri mbak ya beneran ya Enggak tapi kan kalo tadi aku terlalu maju Ke arah sana Karena kameranya di sini Karena kameranya di kiri Bitly Bawel ya Reza tuh tau ih Pusing deh Ingat nih Oh iya Halo Iya aku udah beres Betul Betul apa tuh Betul apa tuh Oh iya Oke 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 Berarti sejaman lagi sampai sini ya Oke 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 Bener banget apa tuh Terus Shani itu sempurna Masya Allah Mana ada orang sempurna guys Jadi kalo sempurna itu 99% Satu persen Satu persen Karena yang sempurna itu Yang di atas gitu kan ya Kan serius kan Serius kan Terus Terus Apa sih ini Ini masuk Telah dibuka Apa ini Susah banget nanya Apa lagi Ini kok pede Gak ada yang nanya Paling atas Oh gitu ya Dikirin paling bawah Paling atas Gimana sih Gimana tuh Oh oke Shani pernah bandel gak Bukan lagi bandel banget Sebenernya sih kalo dibilang bandel Enggak Tapi ya kadang Apa namanya Ya kayak gitu lah Kayak sosmed gitu kan Misalnya pernah tuh Misalnya lagi gak aktif gitu kan Pernah kan Pernah kan Iya pasti ditanyain Terus Kayak misalnya Apa namanya Jarang aktif di sosmed Pasti kita tanyain Itu kan salah satu kebandelan Karena Fans pasti pada nungguin Terus Apalagi Shani pernah salah gak Aduh Oh pernah salah gak Pernah tapi banyak Apa Telepon kadang salah Terus Selain itu MC Lupa kadang Tete merasakan kan Menghapalkan banyak script MC Iya Lupa lupa gitu Iya itu tuh Itu tuh proses tau Shani Dulu juga Aku tuh Kayak Dikasih taunya tuh Kayak sebelum perform gitu kan Terus kayak Ngafalin itu tuh Awal-awalnya kayak Kaget gitu Tapi lama-lama nanti terbiasa gitu loh Kayak improve dengan Intinya kayak gitu Tapi kata-katanya yang mungkin beda Beda iya iya Bongkar terus Oh bongkar terus silah kan ini Waktunya bongkar-bongkar time Bongkar-bongkar Hmm Nah ini galak banget Aku tuh gak galak tau Aku tapi Tapi aku dulu galak sih Shani Dulu iya Aku baru sadar ya Maksudnya Dulu aku galak Tapi pas udah kayak Pas udah mulai apa Mau graduate tuh Kayak udah ya Kayak 3 tahun Menuju graduate tuh Kayak udah berdamai Udah berdamai dengan diri sendiri gitu loh Itu bohong Tadi aja gue di Dikata-katain ya Berapa setengah jam Tapi kan Berapa hari tadi Tapi kan yang salah siapa? Iya gue sih Yaudah 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 Hmm Itu kan karena salah Tegas Iya Engga sih marah-marah kalo sama Ais Jujur Aisyah Tapi aku kalo marah sama Shani Marah kok ya Shani Aku suka Ih Shani kamu kenapa Gini-gini-gini Pasti aku gituin Gue udah ngasih pertanyaan Yaudah Ais Engga ngasih pertanyaan Shani Engga Engga kalo kalo di dulu ya Apa? Dikor jadi love judes Apa hal yang disuka dari Shani dan apa hal yang tidak disuka Ini Shani show bang Ini Shani show 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 Gitu ga Kalo yang di gak sukain misalnya Yang gak disukain Satu aja ya Oh satu Satu loh Dari sekian banyak kalo satu Gak seru Kalo Shani itu yang gak disukain Minderan 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 Jadi gak pede aja gitu loh Padahal kan maksudnya Orang-orang udah menyebut kamu tuh sempurna gitu ya Berarti kamu tuh punya kelebihan Tapi kamu tuh udah malah Apa ya Ketakutan dengan Takut ini takut itu gitu Padahal maksudnya Yaudah enjoy aja gitu loh Karena setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan Jadi ya Let it flow aja Duh kalo gue jadi Shani Wuuuh Ada tuh minderan ya Kurang ada jadi sombong ya Iya bener Jadi sombong gak tampil Tapi sekarang udah jauh lebih berkurang sih Ya harus dong Memang kamu member JGT40 ya Gak boleh gitu Nah yang disuka apa? Yang disuka Paling disuka dari Shani apa? Paling disuka sama Shani Mau ngerima masukan orang lain Jadi kalo dibilangin Dia tuh mau dengerin Gak yang Tapi kak gini 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 Gak yang Gak ngelawan ya Gak ngelawan gitu Jadi dia tuh Iya teh maaf ya gitu Tapi ya walaupun kadang diulang lagi juga Kadang-kadang Cuman seenggaknya dia Tapi seenggaknya kan Mau dengerin gitu kan Sebenernya mau mendengar kamu lagi Nah next Shani Apa yang paling disuka dari The Melody dan apa? Kenapa sih gue? Gak usah gue Gak usah gue Oh ini kan Shani show 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 Jadi Shani aja Jadi Shani gak adil dong Yaudah yaudah Gak usah gue Jadi takut deh gue yang jeleknya Yang baiknya dulu deh Jeleknya baru belakangannya Baiknya Yang paling disuka Dari seorang Melody Laksani Widih Banyak sih Iya ini kata Bang Jabib suka traktil Tapi emang iya sih Hahaha Emang iya Beneran Yang bilang dia emang suka traktil orangnya Terus Berani Berani itu dalam artian Kalo misal ada orang salah Berani negur Berani masih tau Emang Shani gak berani ya? Kalo aku lebih banyak Gak elah Iya Kadang ya udah Cuman gak selalu berani tete Kalo tete kan Itu Aku mendingan ngomong di depan Daripada di belakang Shani ya Jadi dosa kan Kalo aku kadang masih suka nahan gitu Kayak yaudahlah Masih suka memaklumi gitu Terus yang gak disuka nih Nah yang gak disuka dari suara Eh jujur aja gak apa-apa Gak apa-apa ya Kadang Bukan Bukan kadang seri Kadangnya juga nyebelin Seri Tunggu dulu biar Tani jawab dulu Santar dulu Jadi dia terintimidasi Jadi gak jujur nih Jadinya Enggur Ini Ini sinyalet gak sih? Mungkin sinyalnya Iya Bagus Satu lagi Oke Oke Jadi yang gak disukain Kalo dulu ya Itu Ini apa ya Hahaha Suka ribet kadang Oh iya kan emangnya ribet banget Iya suka ribet gitu Jujur Aku tuh ribet orang itu ini itu Ini itu Jadi kadangnya kayak banyak krentilan gitu kan Iya Detail tapi kan gak detail gitu sih Iya tapi jadinya ribetin orang kan Emang gitu sih aku orang Oh ribet banget Dulu kalo jadi waktu masih jadi member Kalo misal baju atau apa Tete tuh ribet banget Kalo masalah saya pukul kan Tete Iya Apalagi kalo bajunya Tete dipake member lain Tuh kayak banyak banget peraturan yang Oh iya bener Seprat gitu Seprat gitu Gitu guys Iya tapi kalo ribet itu Tapi emang kalo baju ya emang Kayanya emang kalo ribet sih Emang itu aku ribet banget sih Bahkan maksudnya tim wardrobe gitu ya Pasti yang bilang member teribet itu ya dalam masalah wardrobe itu Haruka sama Melody Iya betul Itu sebenernya ribet Betul Jujur emang iya Ya aku akuin gitu kalo itu iya deh gitu Kalo yang lain gak tau kan Kalo itu iya ribet Ribet banget sih Ribet kayak gitu ada positifnya gak sih? Ada Semua baju mawanya wardrobe gitu kan Jadi gak ada yang fail gitu Jadi oh kadang-kadang lupa hairpin lah Atau lupa apa lah Gara-gara itu jadi double check gitu gak sih bang? Ya double check Cuman kan pasti ada aja gitu Iya Karena maksudnya Apa ya Persepsi kita sama orang kan beda ya Jadi menurut Apa Aku tuh kayak Ini tuh Tapi kan orang tuh udah Udah cukup gitu Tapi menurut aku tuh gak gitu loh Nah kayak gitu lah Seru sih pokoknya waktu jadi member tuh ya Seru banget Tanya lagi Shani Kita tanya Shani Shani show 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 kan Nah pertanyaannya next pertanyaan ya Pertanyaannya kedua adalah Hal apa yang paling tidak didupakan Antara kalian berdua ya Gitu Kenangan apa gitu Gitu Yang paling berkesankah Yang paling berkesankah Atau paling menyebalkankah Menyebalkankah Gitu Dari melodi dulu Ih dari aku mulu Gitu Yang paling berkesankah Dari Shani itu Kan dari masing-masing Iya Oh Oke Ya waktu Sosen Kyola dia nomor satu aku nomor tiga Berkesan dong itu Iya Shani nomor satu aku nomor tiga Tiga Oh yang ke tujuh belas ya Oh yang ke tujuh belas ya Itu ya Shigala tujuh belas Shizukake Oh pernah Oh Dikalahkan kan Menurut aku ya Itu tuh kayak Iya Ya kalo misal Ya emang rezeki tuh udah ada yang atur ya Naksudnya itu Takdir bukan takdir Kok Shani sih kok bukan gue gitu kali ya Iya karena kan waktu itu udah saat-saat mau graduate kan Oh betul Mau graduate tuh kayak Pagiannya kan kayak Hasil baik Lalu takut Gitu kan Tapi memang karena hasilnya memuaskan juga Waktu itu kan Kebetulan ya aku aku nomor tiga Tapi Ternyata Friska juga masuk single kan Ya udah jadi gapapa juga gitu Terus Apa namanya Ya itu tuh mengesankan ya Dalam arti maksudnya Positif negatif aja gitu Tapi maksudnya Saya potong liatnya kesini ibu Oh iya Iya bener Iya jadi Kameranya gitu Kameranya gitu Kameranya gitu Kameranya kayak gitu Nah udah gitu Itu tuh berkesan banget Shani nomor satu Aku nomor tiga Disamping itu juga Maksudnya karena saat itu Kan aku Captain JKT48 juga Jadi aku juga seneng gitu loh Wah hebat ya Maksudnya Shani gitu Dari generasi tiga bisa nomor satu Aku juga seneng gitu Jujur aku gak nyangka sih Ya bagus dong Nah saat itu Dan itu Pas kamu single satu Kamu masih gak pedes sama sekali kan Iya Iya tuh Jeleknya Shani gitu Makanya aku tuh sebel banget Kenapa sih udah Nomor satu tiap Tapi dia tuh gak pede gitu loh Itu aku sebel banget sih waktu itu Waktu itu iya Tapi Shani Lesson learn kan Jadi belajar kan dari situ Tapi bersyukurannya Karena teteh nomor tiga Jadi itu kadang kalau interview apa-apa Kan satu dua tiga Satu dua tiga kan Sukanya Jadi masih suka dibantuin Terus juga kamu jadi merasa Aduh harus bagus nih Iya Nomor dua Ayana nomor tiga Melody harus bagus Dan kayak Kalau misal aku gak ngembangin sih Kalau misal aku gak ngembangin sih Apalagi Enggak lah Maksudnya aku gak ngembangin Kalau misalnya Untung teteh nomor tiga gitu ya Kalau misalnya amit-amit Kayak ada di bawah tiga Atau gimana Pastikan Bakal lebih jarang ketemu gaat sih Jadi aku juga gak ngerti Aku harus belajar dari siapa gitu Jadi aku bersyukur juga sih Teteh nomor tiga Jadi kayak kemana-mana tuh pasti ada kamelodi, jadi kadang aku bisa ngeliat juga, oh kayak gini caranya, oh kayak gini, oh kayak gini Iya jadi gitu Sean, pura-pura pintar aja Nah Tani, apa nih? Tani yang paling berkesan nih sama aku Sama melodi apa hal yang paling berkesan selama melodi menjadi member kak atau sampai sekarang? Ah banyak sih Salah satunya yang paling kamu berkesan deh apa? Yang paling aku berkesan Yang diteraktir lagi Iya iya oke oke Yang paling aku berkesan Banyak sih Tuh apa ya? Oh aku kayak merasa kamelodi kayak favorit gitu Jangan gitu Iya tapi serius, maksudnya kayak Jangan gitu nih, terbang kan gitu Jacketingnya sukses Terus habis itu ya orang-orang tau kan kamelodi siapa gitu Mau tau jawabannya Enak gak salah? Berkesan tentang melodi Apa? Diajak ke single Kimiwa Melodi di Jogjakarta Oh Berkesan banget gue tau Ya kan? Bener kan? Tuh Ke Jogja Kita pake baju Kostumnya Kebaya Berarti Terus ke Jogja kan Aku tau Terus aku inget banget waktu syuting single ke-17 ternyata yang puasa inget gak? Oh iya kita puasa ya Kamu lagi inget puasa ya? Aku setengah gak puasa karena kan Ya takut lah Takut gak puas ya? Terus senter lagi kan ya? Terus syuting MP juga Pokoknya yang puasa tuh cuma aku Baby Ya aku, Baby, Friska, Nabilah deh Yang lainnya gak puasa Itu kurang sih Ya karena emang jarak waktunya tuh kan lebih lama tuh Puasanya tuh lebih lama di Suzuka Eh apa di Jepang itu lebih lama Kayak lebih lama sejam apa dua jam gitu kan Tapi aku tuh emang tipikal yang emang harus puasa gitu loh Dari kecil aku emang kayak Puasa tuh harus gitu Jadi yang sekuat mungkin Sebisa mungkin aku puasa Jadi aku paksain gitu Tapi itu seru banget sih Aku juga kayak Sahurnya tuh lebih cepet ya Sahurnya tuh lebih cepet Terus Si maghribnya tuh lebih lama gitu Kerasa banget sih Cuman untungnya karena kita bekerja Jadi ya Ya udah kerasanya Pas yang berkurang lah kita lagi kerja kan gak mungkin makan minum juga Itu seru banget Itu seru banget Itu juga pengalaman aku loh Sean Puasa di mana Oh enggak aku sebelumnya juga pernah sih Waktu di mana Aku Kaido atau di mana Aku pernah puasa juga di Jepang Pernah Cuman di gitu loh Terus itu kan yang single ke Jebus kita Shootingnya dua kali gak gitu Karena yang setelah lebih di Jepang gak jadi Terus kita Shooting lagi yang di Indonesia Oh iya Kita adalah beketnya Iya Itu di sekolah Jepang di Indonesia Iya 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 Terus di Dua kali shooting Beginner juga dua kali shooting Inget gak tuh Oh iya Tapi kan versinya tau gak sih Tau 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 ya kan Emang kita memang Ada apa namanya Tadinya Ada lah pokoknya ya Konsepnya gitu Bagus sih sebenernya bagus banget ya Seru banget Cuman karena kontennya mungkin agak sensitif sekali ya Jadi Kita diulang gitu Diulang MV nya dengan yang lebih maksudnya Gak terlalu sensitif lah gitu Seru ya padahal ya Seru Tapi ya kita jadi Apa namanya Shootingnya dua kali seru juga ya Walaupun capek tapi ya seneng ya dulu ya Ini udah pada tau waktu itu pernah di upload di JKT X Files Oh iya di X Files lah ada ya Ada aja ya Ada Iya Nanya apa lagi Nanya apa lagi Nah Nih ya Pertanyaan netral nih yang ketiga Yang ketiga itu kalo misalnya Kalian traveling around the world gitu ya Mau sih Mau dong Ya maksudnya pengennya ke tempat apa yang paling dipengen deh Dan kenapa gitu Dari Shani dulu deh Ntar Marlory komplain lagi Nomor sana Around the world tuh maksudnya ini sendiri-sendiri atau bareng? Iya atau dimana Terserah Mau sendiri atau bareng? Eh sendiri deh Sendiri-sendiri Sendiri Shani Sendiri around the world Aku pengen ke Europa Sendiri gitu Emang pengen healing gitu Aku pengen ke Europa Pengen kepo aja Enggak kayak Spanyol Itali Gitu-gitu Cuman aku tipe orang yang bukan Bisa traveling sendiri sih kak Aku gak suka Kalo traveling jauh ya sendiri Cuman kalo traveling di Indonesia Terus kayak jalan ke mall gitu-gitu Aku masih bisa sendiri Cuman kalo sampe luar negeri kayaknya aku gak Seru tau ih Tapi pernah waktu itu waktu pulang sendiri dari Jepang itu sih Cuman kalo buat travel kayaknya gak Buat sendiri ya? Enggak berani Enggak berani Enggak berani Enggak berani Enggak berani Melody Kalo aku pengennya ke Amrik sih Sendiri? Seriusan Sendiri? Ya pengen aja kalo sendiri ya Eh kalo sendiri Kalo sendiri nih Ya sendiri Ya karena kalo ke Amrik aku juga Kalo sendiri gak mungkin sih Kayaknya pengen ke Jepang sih Kalo sendiri aku udah berani Iya Karena kalo Jepang tuh kan udah sering kesana Kalo aku jadi member Tau gak ya aku bersyukur banget ya Di JKT48 Apa Passport aku tuh ya Penuhnya ke Jepang loh Iya Sampai habis Sampai habis Sampai habis gitu ya Di Jepang aku tuh udah lebih dari 10 kali ya Jadi kalo sendiri ke Jepang aku tuh berani sekarang Bisa gitu Karena udah mulai kayak Ya udah kayak Tau gitu kan Kalo makannya gimana Terus kalo misalnya butuh sesuatu gimana Kalo sendiri sih aku pengen ke Jepang Iya betul Seru tau Jepang tuh seru banget Seru banget Karena aku tuh Apa memang pengen Ada rencana tuh liburan juga ke Jepang itu Tapi kan pandemik Ya terus Di Jepang itu kan Tiap ke Jepang tuh dulu Aku tuh selalu dalam keadaan bekerja Kerja sama Kerja Kerja gitu kan Dan maksudnya kalo memang Kehidupan Maksudnya bekerja sama Jepang tuh Memang kalo kerja tuh ya bener kerja gitu Gak ada kalo kita misalnya mau ke liburan gitu Itu gak bisa gitu Emang harus kerja Harus curi waktu juga Memang punya Ya apa Destinasi liburan tuh ke Jepang gitu Untuk liburan Betul sih Seru sih Karena biasa kita kadang kalo ke Jepang itu Kerja Terus Yang free nya Sehari gitu kan Baru bisa Tapi kamu bersyukur gak sih Sian Masuk jadi Apa jadi member JKT48 Iya banget dong Pasti Sangat Karena Gak tau ya Kayak semua ini tuh sebenernya Jauh di luar perkiraan aku banget gitu loh Tapi Shani pernah cerita loh ya Tau gak guys Eh ini aku ceritain aja ya Nanti aku ceritain Aku lupa sih ini gak banget Jadi Shani tuh ya katanya Dulu tuh kan dia tuh Sebelum jadi member tuh Punya temen banyakan cowok kan Terus dia tuh suka kayak Apa kayak di Apa ya namanya Bully lah gitu ya Iya Kayak dipojokin gitu loh Kayak dipojokin Atau diadu domba gitu Karena mungkin ya yang lainnya Cewek-cewek tuh kayak Suka cemburu gitu mungkin Jelas lah kalo misalnya Jelas gitu kalo misalnya Mereka tuh bisa berteman Berteman sama cowok gitu kan Iya Jadi mereka tuh pasti ada Apa ya namanya Rasa tersaingi gitu Iya dia aja kok bisa deket sama cowok Aku engga Padahal kamu anggap mereka temen kan Iya Gitu Karena itu mungkin dulu Aku gak ngerti ya Mungkin pemikiran sama si yang kecil juga kan Si SMP, bocan Jadi mikir semua ya udah Maunya baik aja ke semua orang gitu Aku gak pernah mikir cek-cek Makanya mungkin sih ya Karena Shani ini Sekarang tuh kayak Agak Dulu ya maksudnya Dulu ya kalo sekarang udah mendingin kan Agak takutan Gitu kan agak-gak enak Iya Karena kamu pernah mengalamin kejadian seperti itu Iya Kamu dibenci sama Gak disukain karena cewek-cewek Iya kan Kayak gitu Jadi Shani pernah cerita Shani tuh suka cerita sama Apa, apa Pernah cerita gitu sama aku Kok masih inget sih ternyata Aku inget tau Aku tuh kadang-kadang inget Kadang-kadang lost memory juga sebenernya Tapi kalo yang kayak gitu aku inget Makanya aku tuh kadang Kalo misalnya member-member tuh Kayak baca karakter tuh Kadang dari gerak-gerik Atau dari cerita mereka Makanya Shani kenapa bisa seperti ini Mungkin salah satunya dari itu Kayaknya ya Mungkin Karena orang digituin Jadi aku harus kayak Harus ngejaga perasaan orang lain gitu Iya betul Aku tau rasanya digituin Jadi aku lebih baik kayak Menahan gitu Akan kayak Berapa-berapa Cuma mungkin karena DJKT juga sih Ya Gimana ya Jadi tau kan Menangkapinya gimana gitu Menghadapinya seperti apa Terus jadi Jadi makin gak peduli juga sih Sama yang kayak gitu kan Jadi udah mulai pinter ngefilter kan Yang mana harus dipikirin sama enggak gitu ya Iya Dulu kan ya anak-anak kecil Belajar juga sih kalo misalnya Oh ternyata banyaknya yang masih suka sama kita Banyaknya yang masih mau dukung gitu loh Jadi Kalo dulu kan gak mikir Dulu kan mikir kayak Ah dia gak suka Iya gak suka Kalo sekarang kan Oh ya di luar sana Masih adalah orang yang Jadi Emang banyak kan Bersyukur kan Masuk sini gitu Kak Banget Masa lo tau emang Apa ya Orang tuh Udah ada jalan Ya gitu loh Sumpahnya kayak bener-bener Dugaan aku banget Sholat Apa sholat lagi Sholat maghrib Shani Bentar lagi Kamu juga mau dijemput kan ya Belum Udah lo bet juga tau Shani Oh iya Ya udah sebentar lagi Ini Begitu guys Eh Mas nanti bantuin video ini Enggak ada satu kiriman Lupa Ya oke Oke Gitu Terus apalagi ya Ada cerita Shani Apalagi nanti mungkin Kalo kita lagi ngobrol-ngobrol Aku inget lagi Aku tuh kadang suka inget tau Soalnya dulu kan saling kegiatan bareng sama Tete gitu Kalo ada apa Iya tapi Shani itu harus ditanya dulu Gak bisa kalo misalnya langsung cerita Teteh aku mau cerita Dia tuh gak pernah gitu Tapi harus aku tanya Kan aku anaknya lebih aktif gitu kan Jadi Terus anaknya kepo banget kan Kalo aku tuh ngomong Jadi pasti aku tanyain Shani gimana Dulu gimana Baru dia tuh cerita Nih itu dari atas ya Iya Tepuk 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 apa Tepuk apa Apa sih mau nanya Tepuk tau showroom Teteh Tepuk showroom dong Bikin showroom Enggak Nanti kayak member aku Orang udah ini udah tua Urupnya suami Iya sih Hore nggak dibaca Ih baper Tuh gak boleh kalo baper kayak gitu Iya gak boleh guys Jangan baper Baper Santai aja Santai hidup tuh Mungkin Shani takut ke kamelodi Kayaknya gak Shani aja sih Kayaknya rata-rata banyak yang takut sama aku Padahal aku tuh orangnya santai banget Cuma suka ngegas aja Iya Tapi mungkin kalo Tapi lebih ngegas Reza Habibie kan dibanding aku Tapi mungkin karena sekarang Atau anak-anak yang baru tuh Juga jarang ketemu Teteh Iya sih jarang ya Iya jadi Jadi taunya tuh Sisa-sisaannya aja Kayak taunya Aku selalu kamelodi galak kan Jadi gitu kan Padahal aku tuh udah baik hati Tau gak sih kan Oh dulu kan jaman-jaman gen 1,2,3 itu Empat kan masih bareng kan Kegiatan bareng apa-apa Jadi waktu ketemunya juga banyak Tanya apalagi Mos Shani Gue ambil yang bisa Tanya yang bisa Iya charge dong Ini pada nungguin lokasinya Udah charge-nya juga Apa? Iya kas Kalo ada lagi Gak apa ada lampunya sih ya Reza itu bisa dinyalain gak lampunya? Sementih tapi Hah? Sementih? Gapapa Ambilin itu dong yang box gede itu Mos Di belakang Di dapur yang belakang Ada box yang gede tuh Ada yang buat melodi Nah bawah sini aja Tapi jangan sampe kebuka Shania lagi ambil chargeran Guys Cie guys Gitu kan Aku tuh kalo showroom Jadi kayak member kan malu Udah tua tau Udah nikah Udah punya suami Tuh Spill kebiasaan Cie Shani Apa teh? Kebiasaan Habis kan Habis kan sepuluh belinya Eh kalo caranya enggak Kalo caranya enggak Makasih bang Jaby Aku aku ada di tas yang itu Yang ada di tas merah Di tas merah Tas merah Habis ya Tidak tak kalo minapu Lebih panjang Eh Di dalem mana Di dalam mana ya Enggak di dalem Bukan di situ Nah di situ Di tas kuning Enggak di situ Di dapur yang belakang Yang ada kotak gede Yang buat paket-paket Oh di belakang Oh iya yang belakang Oh itu penelitipan pak Itu di situ Cari-cari Ada ada cari Gak apa-apa cari Gak apa-apa cari aja Itu tas barang-barang kok Itu bukan Bukan Itu mah setrikaan Lu Lu tadi bawa setrika Setrikaan Buat hijab Ih gak dibawa Maaf ya lupa Hah Tapi omongi gak mau Kepala chargernya Lupa perasaan aku bawa deh Hah Kok gak ada ya Ya Allah tetep Aku umurnya bukan 24 Aku forever 19 sekarang Jadi gak mau naik lagi Udah 19 tahun tuh lamanya Tapi tetep emang muda banget sih Terlihat kawet muda Mungkin karena aku tuh ya Kelamaan juga Aku tuh kelamaan juga Jadi member tau Sean Jadi kebawahnya tuh Imagenya muda terus Soalnya yang seumur aku Emang pasti udah kelihatan Kadang-kadang ya Banyak yang Apa namanya Lebih dewasa aja Gitu Tapi Sekarang aku ngerasain kayak gitu sih Aku ngerasa kayak Ya Lebih muda kan dibanding temen-temen yang lain Iya kan Tapi pasti di sisanya Selain ada yang pengen jadi lebih dewasa Pat Engga sih Kalo aku Aku dari umur lewat 25 Aku gak mau kelihatan tua sih Kalo aku iya Gak tau ya mungkin karena Kalo di Indonesia kan Belop Manti Shani juga kalo udah umur 25 Pasti gak mau Aduh ngasih sih Serius Aku seneng ya Kayak kayak ngejadi dewasa gitu Jangan tau Jangan tau Ih udah forever young dong Aku tuh Gak tau ya dari dulu suka Ada sama sama itu Aku seneng Aku seneng Saat kebanyakan soalnya Orang-orang ngeliat aku tuh Gak tau ya mungkin dari lu Atau gimana Aku kayak ngeliatnya Ih dia anak polos ya Nanti dia kayak Ih dia pasti anak baik Ya bagus dong Emang kamu bisa cek bed? Girl Engga Engga Tapi itu kadang gak ada jeleknya juga Maksudnya kayak Kayak lemah gitu ya Iya Berarti kamu harus karate Kamu harus karate Shani Jadi Kalo kamu apa-apa tanya karate Aku Walaupun keliatannya polos Tapi aku kuat gitu Iya gitu Berarti harus karate Tapi kuat Kuat tuh bukan dalam hati yang kayak Kuat Apa Yang terjago Ini gitu Engga Cuma kayak Iya polos Gak bisa apa-apa Gitu loh Aku tuh gak suka aja Pengennya tuh kayak Pengennya bisa segalanya gitu Iya gitu Walaupun gak akan bisa Orang-orang kayak ngeliatnya Ih ini enak Polos banget ya gitu Aku gak suka sih Ini aja Kak Gitu Jadi tuh aku kayak gak suka Kalo orang liat Ih Polos banget ya enak Aku gak suka Emang kalo aku gak keliatan polos ya Shani? Engga Tadi tuh keliatan dewasa Nah aku tuh maunya polos Eh kebalikan Aku tuh kayaknya Polos lembut Gitu kan Aku gak suka Aku gak suka Ya kalo lembut tuh emang mungkin Karena karakter ya Cuman gak Gak suka Kalo orang liat Shih Kalo aku tuh mau tau Lembut Lembut sutra Semani chocolate Gitu kan Oh my god Orang Taunya Gak tau aja Tapi emang kadang-kadang aku juga kalo diliat orang tuh terlalu tough gitu tau Kuat ya Iya 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 Tapi aku tuh kadang gak ini juga Iya Iya Nah kalo aku tuh kebalikan malah keliatannya kayak Ya lemah Ya kasihan Ya Shani gitu loh Tidak Mohon maaf ibu Oh gak gua sebentar Ini kita pake Xiaomi 20W charger Untuk chargingnya Nanti kami balokan disini Makasih Jadi silahkan dipake untuk Xiaomi 20W charger Terima kasih Jangan lupa Ini type C ya Ini type C ya Ini type C guys Gitu Terima kasih Mohon maaf silahkan dilanjut lagi Terima kasih Masuk gak sih Terus Ini gak ngelag kok kita emang bengong Lagi bacain S3 Marketing Oh pastinya dong First impression ke Shani Ya aku gak apa tuh Dulu First impression Enggak nih tau kayaknya First impressionnya Ya gitu emang sih Kayak culun gitu Shani Iya kan Kayak polos gitu Enggak sih Culun aja Soalnya kan aku Maserjik itu sebenernya udah dewasa gitu loh Shani Oh nomor 19 Jadi kayak aku tuh Pasti kan lebih tua lah dibanding orang yang lebih dewasa gitu kan Aku udah ngelewatin SMP, SMA gitu kan Jadi pas ngeliat Shani ya culun gitu Gitu lucu lah gitu Kayak Ya gitu Ya anak bocah Kamu SMP yang masuk ke JGT ya? SMA 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 Iya jadi Apa ya lucu aja gemes gitu Culun-culun gemes lah Hahahaha Hahahaha Bocah Bocah ya? Iya bocah banget Bocah gitu Bocah Hidup banget Parah culun Tapi kan kamu emang culun ya Shani Ya maksudah dulu Makanya kamu bisa ditindas gitu Karena kamu juga emang culun deh Iya lu ngau Harus itu gitu loh iya apa tuh oh iya apa tuh apa tuh yang bagusnya kayak nyatonya kayak ini loh apa yang bagusnya mas ya apa di omongin lemah gitu kan gak mungkin sama aja tapi ditintas kayak datenya sih tadi diinjek cuman kayak disebelin aja kayak banyak diomongin aja tapi kamu sama yang nyebelin kamu maksudnya dia sebelah sama kamu nih tapi sekarang berteman gak? karena emang dan aku kayaknya kita beda game gitu loh emang gak satu jadi emang gak temenan gitu ya cuman kenal aja sampe sekarang ya juga emang tapi temen-temen kamu yang dulu sampe sekarang konten kan masih jadi temen yang cewek, yang cowok pun gitu ya itu harus tetep dijaga loh temen-temen aku dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah aku tuh masih berteman baik semuanya aku SD sih yang agak lost cuman kan temen SD ada yang satu SMP juga kan itu harus tetep berhubungan baik loh kita tuh gak tau kayak waktu kemarin kan aku ada kayak masalah something gitu ya ternyata temen SD aku tuh ada yang kayak kerja di OJK kayak gitu-gitu ya so aku minta tolong gini gimana ya gini-gini kalau aku gak ada masalah apa aku gini-gini jadi ngebantuin gitu itu tuh maksudnya gak ada yang tau gitu ternyata kita tuh saling membutuhkan gitu loh di saat apa ya darurat itu harus dijaga ya silaturahim tuh harus dijaga kalo berteman mah sama siapa aja kali? hmmmm kalo temen SD, SMP, SMA kan udah tau kita baik buruknya ya jadi sampe sekarang temenan tuh menyenangkan gitu menyenangkan enggak kalian juga banyak ya temen SD morsi komunikasi gitu kan SD, SMP, SMA gitu temen ngomongin jaket yang sekarang dong menurut tete jaket yang sekarang gimana ya sekarang tuh memang kayak sulit banget karena memang beda sih teh, aku aja ngerasa yang beda iya beda banget apalagi sekarang pandemik juga ya aduh itu tuh sulit sekali gitu apa ya gerak kita tuh sangat terbatas gitu iya banget iya sih karena bukan JKT aja menurut aku ya semua sektor pun kayak ya sulit juga gitu sama-sama sulit gitu makanya kalo JKT masih tetap ada sampe sekarang aja itu bersyukur banget sih yaudah Alhamdulillah kita masih bisa berusaha survive gitu yaudah gue juga mikir banget sih yaudah temen lagi susya lah jangan yang serius dong Sian yang susu-su takut kalo yang serius takut jadi gila lama-lama ini ada karakter datang lagi ya pertanyaan apa ya yang lucu-lucu ya Kak Aris lucu enggak? enggak semangat JKT semangat kita pasti semangat lah insya Allah member tuh semangat, staffnya juga semangat kita tuh saling melengkapi lah kalian juga menyemangati, kita juga menyemangati kalian karena support system itu kayak perlu banget apalagi di saat pandemik ya karena kerasa banget, kalo di rumah terus tau kan kerasa banget borinya walaupun ada ya kayak aku tuh ada waktunya tuh kayak nikmatin banget ya awal-awal pandemik tuh ya kayak di rumah tuh happy di rumah terus tapi lama-lama tuh wah gak bisa gitu di rumah terus tuh kayak boring dan itu tuh lama-lama menurut aku bisa kena juga sikisnya ngerti gak? kalo kita gak bisa kontrol ya mungkin kayak jadi ngelamun jadi lebih banyak mikir tau kan? iya kan gak bagus ya kalo ngelamun gitu mendingan kita makanya kenapa apa ya kita tuh harus tetep beraktifitas entah itu olahraga, nonton, masak gitu ya yang penting kita tuh berkegiatan kalo kita diem nanti malah ngelamun gitu tuh gak bagus tau apalagi yang sekarang sih yang PPG bikin stress juga tuh bener gitu kalo yang PSBB tahun lalu masih oke lah mungkin karena iya kalo yang PSBB tahun lalu masih seneng kan? iya kalo yang PSBB tahun lalu masih seneng kan? cuman kepanik, maksudnya kita juga panik kan? jadi takut jadi memang mau gak mau tuh di rumah gitu kan? tapi masih ada rasa enjoynya kayak nah kalo yang PPKM ini juga bosan sih iya terus maksudnya karena banyak yang udah vaksin juga kan? kayak ngerasa yaudah deh kita produktif lagi tapi kan gak bisa gitu ya jadi kayak bertabrakan gitu keinginan sama ketentuan tuh jadi bertabrakan itu juga kita harus pinter-pinter menghadapi situasi dan kondisi seperti ini apalagi? apalagi? berat tiabun bahasanya iya makanya bahasnya jangan jangan yang serius kita yang seru-seru lagi kayak kita bahas yang seru-seru apalagi Moos pertanyaannya yang seru-seru apa yang paling menyebalkan dalam diri kalian yang kalian rasain paling apa? menyebalkan? iya itu kok ada hujan-hujan gini apa maksudnya? ini oh ada gift ini gift dari mereka yang bintang-bintang ini semua gitu itu yang hati-hati turun ini apa? iya gift juga oh lucu ya ini juga gift nih yang dibawa yang paling menyebalkan apa sih yang dalam diri kalian? dalam diri aku kalau aku tuh yang aku gak sukain dari aku itu itu kebanyakan mikir tapi bukannya bagus kan? iya sih kadang aku mikirnya juga ada bagusnya cuma terlalu kayak mikir banyak kemungkinan gitu loh terlalu banyak cabangnya jadi gak bisa cepat mengambil keputusan ya? gak bisa terus kadang kayak gitu masih kadang memaklumi sesuatu hal gitu padahal udah tau wah itu sebenarnya salah ya udah lah gitu aku masih suka oh curhat nih kayaknya kayak memaafkan sesuatu gitu kan ya tapi gitu lagi gitu lagi iya tapi sebenarnya gede kesel gitu tapi ya bener lah itu guys eh kayaknya udah pada tau sih udah tau apa gitu cuma sekarang ya udah udah pulang sih mau coba coba ya oh Melody yang paling nyebelim banyak-banyak Mos gue kan nyebelimnya salah satunya yang paling disebelimnya yang apa gitu contohnya hmm keras 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 aku tuh orangnya keras iya sih tapi jarang tau lah ya karena udah mulai sekarang aku udah bernama ya dengan sendiri-sendiri apa ya yang lebih dimengerti tuh kayak orangnya tuh apa ya Mos ya gue ya Mos ya nyebelimnya banyak soalnya bawel kayaknya bawel sih nomor 1 aku tuh kadang kalo misalnya lagi bawel banget gitu ya bisa gak berhenti gitu bener-bener bawel aja bawel ngomong terus gitu kadang malah jadi kebablasan terus jadi kayak di luar jalur terus bikin orang tuh kayak gak enak hati gitu gitu loh itu kadang-kadang terjadi bukan kadang-kadang ya hampir sering kalau kebanyakan ngomong bawel sih aku kalau keras tuh ya memang kadang ada bagusnya atau enggaknya tapi kalau bawel tuh wuh bawel sih aku orangnya tapi jurnal kalau aku suka ketemu dan kenal sama orang yang lebih bawel dari aku karena kalau aku pasti aku kayak klik-klik-klik gitu ya iya teh, klik banget kayak ucu-ucu sih ucu-ucu itu ucu-ucu tuh teteh-teteh gitu loh ucu-ucu 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 banyak banget yang nontonnya naik terus mantap ini kamu seminggu berapa kali showroom? ganteng suka-suka aja gitu ya harusnya kan kayak yaa kalau nggak tiap hari tuh selang-seling tau kalau showroom enggak showroom enggak gitu tau heiiihhh mereka kayak gini nih kamel ini tapi orang tahu aku kadang harus membatasin juga sih kita punya sosmed lain juga kan kayak tiktok, ig Ya kan kalau misalnya showfront cuma, tapi kan kalau cuma sejam doang mah gak apa-apa kali Ya iya, itu harus diluangin sih, seru Tuh didengerin, ya maaf ya bun, lumayan akai Tapi memang harus konsisten juga, kamu misalnya membagi waktu ya Shania Misalnya kayak, hari ini aku mau tiktok, berarti hari ini aku mau showfront Tapi kalau Twitter sama, maksudnya Twitter tuh, Twitter mungkin terambil tiap hari kan ya kalau Twitter Nah Instagram juga tuh, nah terus repeat, ini tiktok, showroom, Instagram gitu Nah kadang-kadang kan Instagram kamu lama uploadnya, bisa sebulan sekali Itu kan, itu anak-anak sekarang, kan jadiin gitu Kalau aku, aku masih update lah, kalau IG Jangan dijadiin beban tuh, kami jangan dijadiin beban Shian, jadi santai aja tau Iya sih, kadang-kadang kayak, oh iya harus gitu, iya ya udah, maksudnya jalanin aja gitu loh Harus enjoy life ya bun Iya enjoy aja, nanti gila loh lama-lama Harus happy aja, dibawa happy, semuanya tuh jangan dijadiin beban Ayo ada Instagram, iya nanti malam ya guys Jangan tau update Instagram tuh harusnya jam 6 paling bagus Oh iya, kalau di Instagram ya Lihat di Instagram tadi Jam 6 paling bagus tuh Tapi itu kan ada jam Udah Jadi jam berapa? Kalo di Open jam 6 sampai jam 9 Oh udah gitu ya, enggak kok Tapi kan jam 6 habis itu, yang selanjutnya kan jam 9 deh Oh udah sampe, Pak Hadion udah sampe di simpul Oke Oke, oke Dadah guys, dadah Iya aku udah dijemput Pak Hadion udah di depan, dadah Thank you guys, semuanya Makasih teh See you next time Isinya lagi dong Jackie Jackie Oh iya tadi belum bikin video Mas, mas Jangan diniin, soalnya sih kebukaan dari Allah Sekarangnya berapa guys? Oke, sepertinya kita sudah sedia di channel 7 Thank you yang udah nonton suruh hari ini Terima kasih semuanya buat gifnya juga Kak Giremon thank you, Kak Giremon Terima kasih gifnya Iya tadi Pat Giremon Jangan? Tidak Tidak Pak Giremon Mau foto ya? Bagaimana foto? Tidak Mau foto teteh Iya Makasih gifnya Itu yang pasti Itu tikus Atau apa tuh tikus Maman, siapa tuh yang kasih tikus tadi sore Aku nggak lihat guys Sehat-sehat kamu juga Thank you disani udah kan gak mau kamelodi juga kesehatan ya siap makasih semuanya bye, see you next time oh, lupa podium, podium, podium nomor satu Kak Agnes, thank you Kak Agnes ada Girumon, makasih Girumon, Papi Giru, thank you ada Kak Ulan Asta ada Kak Pinko, ada Kak Diko ada Napa Bangsani, ada Sian Sawon Padian Hadi, ada Div Div, Faedala ada Terlupakan oleh siapa itu, ah thank you ada Alistiani 31, ya Mada Sang thank you, ada Alish Syagia pengontoh, semangat ada Antan Bangsuda ada Dija, thank you ada Reka Puter, thank you ada Gaki, thank you, Pana Berjuang Bang Aldin, thank you, Merlin cry for me Bang Rapan, saya kata Eve, thank you see you next time kita lagi bikin video guys, jadi takut kalian, tapi soalnya masuk bye thank you semua, juga kesehatan sampai ketemu di show selanjutnya thank you thank you, birthday thank you kayakinho love click and watch men peace